Matahari esok pagi jilid 11. Manguri berkata surah sapi kemudian, jangan bersikap terlampau keras. Kegagalanku bukan karena kesalahanku dan kawan-kawanku. Kita tidak membicarakan kemungkinan yang ternyata telah terjadi itu, kita tidak membicarakan bagaimana masalah upah itu kalau ternyata ada pihak lain yang campur tangan. Menurut pengertianku, kau tidak akan membayar kalau kami gagal menangkap pamot. Pamot sendiri tanpa orang lain, seperti yang kau katakan, bahwa pamot selalu seorang diri di gubunya di malam hari. Tetapi ternyata tidak. Ternyata ada orang lain. Bahkan enam atau tujuh orang. Nah, apa katamu? Tidak. Aku tetap ada janjiku. Kalau kalian tidak berhasil membawa pamot kemari, upah itu tidak akan aku bayar. Tetapi kami menuntut suara surah sapi pun menjadi semakin keras, kau jangan menganggap kami seperti anak-anak yang takut kau gertak. Kami sudah bekerja. Kami sudah bertempur, dan kami hampir terjebak karenanya, yang menurut perhitunganku adalah karena kebodohanmu. Nah, sekarang kau masih akan ingkar. Tutup mulutmu bentak manguri pula, aku berpegang teguh pada janji. Kalau kalian laki-laki jantan, kalian juga tidak akan melanggar janji. Kami tidak melanggar janji. Tetapi kemungkinan yang terjadi itu tidak kita bicarakan sebelumnya. Karena itu, karena kami sudah melakukan tugas kami, dan kami memang sudah benar-benar melakukan perkelahian sepenuh tenaga kami, maka kau harus mengerti. Kami tidak saja memeras tenaga untuk mencoba menangkap pamot seperti yang seharusnya kami lakukan, tetapi kami harus juga mempertaruhkan nama kami. Aku tidak peduli jawab manguri, aku hanya mau membayar upah itu atas penyerahan pamot. Selain itu, aku tidak mau tahu. Manguri surah sapi mulai membentak, kau jangan menutup metah atas kenyataan itu. Apakah kau sengaja menjerumuskan kami dengan janji itu? Wajah manguri pun menjadi merah. Tetapi sebelum ia berbicara, ayahnya telah menengahinya, sudahlah, jangan bertengkar lagi. Setelah aku mendengar perdebatan kalian, maka aku ingin mengusulkan jalan tengah yang barangkali dapat ditempuh. Kita memang tidak dapat bersitegang atas janji yang sudah dibuat. Kenyataan yang pahit bagi kita di kedua belah pihak, memerlukan pengertian yang cukup kisukerta berhenti sejenak. Lalu, aku berpendapat, bahwa sebaiknya kita masing-masing harus mau mengorbankan nilai perjanjian itu. Bagaimana kalau manguri membayar separoh dari upah yang dijanjikan? Keduanya terdiam sejenak. Namun kemudian surah sapi menggelengkan kepalanya, tidak. Harga tenaga kami tidak separoh-separoh. Sepenuhnya itu pun sebenarnya kami merasa berkeberatan karena ternyata kami telah terjebak. Jangan menawar-nawar lagi. Bukan menawar, bukan pula merendahkan harga kalian jawab ayah manguri, tetapi kami dan kalian masing-masing telah mengalami hal-hal yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Harga tenaga kami bukan semacam ketelah pohung yang dapat ditawar-tawar. Ternyata teman yang selama ini menahan nafas, tidak lagi dapat mengendalikan diri. Kami minta sepenuhnya dan ditambah lagi dengan harga kecuranganmu. Kisukerta mengerutkan keningnya, ditatapnya wajah teman yang samar-samar di dalam kegelapan. Tetapi wajah itu tidak dapat dilihatnya dengan jelas. Jangan mencoba menawar lagi katanya, aku benar-benar tidak telaten berbicara seperti sedang berjual beli dagangan. Kisukerta tidak segera menjawab. Ia merasa tidak senang mendengar jawaban yang terlampau kasar itu. Tetapi ia masih berdiam diri. Yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah manguri. Tiba-tiba saja ia berkata lantang, kalau kalian tidak mau, kami tidak akan membayar sama sekali. Kami akan mengambil sendiri teriak teman. Suasana menjadi semakin lama semakin tegang. Ayah manguri masih tampak berpikir. Namun agaknya ia tidak mau bertengkar lebih jauh lagi. Ia masih mempunyai terlampau banyak urusan dengan ternaknya yang tersebar di beberapa tempat. Karena itu, apabila ia terpanjang dan terlibat dalam persoalan surah sapi, urusannya pasti akan terganggu pula. Karena itu, setelah berpikir sejenak ia berkata kepada manguri, Manguri, biarlah kita penuhi saja permintaan itu. Bagi kita, uang itu tidak terlampau banyak artinya. Tetapi dengan demikian kita sudah tidak mempunyai persoalan lagi dengan mereka. Manguri mengerutkan keningnya, tetapi dengan demikian kita secara tidak langsung mengakui bahwa kita telah bertindak salah. Tentu tidak. Kita membayar upah yang sudah dijanjikan. Itu saja. Tanpa pengertian lain. Manguri tidak menyaut. Sejenak ia merenung. Namun sejenak kemudian kepalanya teranggu kecil. Begitulah berkata ayah Manguri kepada surah sapi, kami memang tidak ingin bertengkar. Kami akan memenuhi permintaan kalian. Upah yang sudah dijanjikan itu akan dibayar oleh Manguri. Surah sapi mengerutkan keningnya. Sedang temun beringsut setapak maju. Perlahan-lahan ia menggamit adiknya sebagai suatu isyarat. Tetapi surah sapi tidak segera mengerti maksud kakaknya, sehingga karena itu ia masih tetap berdiam diri. Namun di setiap kepala keenam orang itu terasa getar kemenangan yang melonjak-lonjak. Mereka melihat seolah-olah Kisukerta dan Manguri sama sekali tidak berdaya menolak tuntutan mereka. Ternyata tanpa kesulitan apapun mereka bersedia memenuhi tuntutan yang mereka ajukan. Kenapa kami tidak menuntut lebih dari itu hampir bersamaan timbul pertanyaan itu di dalam hati mereka. Agaknya temunlah yang paling tidak dapat mengekang dirinya. Perlahan-lahan ia berbisik, hanya itu. Perkelahian yang terjadi dengan tujuh orang itu sama sekali tidak kau hitung. Tetapi suara bisik itu terlampau keras sehingga Manguri masih mendengarnya. Apalagi yang akan kalian minta anak muda itu tiba-tiba membentak. Surah sapi menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan kakaknya memang telah ada di dalam otaknya. Tetapi ia tidak segera mengucapkannya, karena ia ragu-ragu apakah di dalam halaman itu tidak ada orang-orang yang benar-benar harus dipertimbangkan. Bagaimana temun semakin tidak sabar? Aku kira pembicaraan kita sudah selesai berkata Ayah Manguri, tidak ada lagi persoalan-persoalan baru. Tentu ada jawab temun, upah itu adalah hak yang harus kami terima. Tetapi ganti tenaga yang sudah kami curahkan di dalam perkelahian itu harus diperhitungkan. Persetan sahut Manguri, itu bukan urusan kami. Seandainya ada di antara kalian yang mati sekalipun kami sama sekali tidak peduli. Itu adalah tanggung jawab yang kalian. Apalagi setelah kami membayar upah kalian. Tiba-tiba terdengar suara temun tertawa, Hi, kalian anggap kami ini anak-anak ingusan. Manguri, kau jangan mencari perkara. Aku kira ayahmu juga tidak senang terjadi keributan di halaman rumah ini. Bagi ayahmu dan bagimu, agaknya lebih baik kalau kami mengajukan permintaan itu daripada kami harus mengambil sendiri. Dengan memenuhi permintaan kami itu masalahnya akan segera selesai. Ayahmu yang mempunyai seribu macam persoalan itu tidak akan terganggu lagi oleh masalah-masalah yang tidak berarti apa-apa. Aku yakin bahwa kalian menyimpan uang sepuluh atau dua puluh kali lipat dari yang akan kami minta. Tidak Manguri hampir berteriak, kami tidak akan memberi apa-apa lagi. Jangan begitu surah sapilah yang berbicara, sebaiknya kalian mempertimbangkan. Kisukerta agaknya mampu berpikir lebih baik dari Manguri. Darah muda Manguri yang masih meluap-luap itu kadang-kadang dapat mencelakakannya. Bukankah begitu Kisukerta? Kini Kisukerta menyadari keadaannya. Sikapnya yang lunak itu ternyata telah disalah artikan. Orang-orang itu menganggap bahwa ia menjadi ketakutan dan tidak berani menolak tuntutan mereka. Ternyata tuntutan gerombolan surah sapi itu semakin lama menjadi semakin berkembang. Karena itu, kini Kisukerta pun harus mengambil sikap kalau ia mau mundur ia harus bersedia menyerahkan isi rumahnya kepada gerombolan surah sapi itu. Tetapi kalau tidak, ia harus bersikap tegas. Bagaimana Kisukerta bertanya surah sapi, aku kira lebih baik bagimu untuk memenuhi permintaan kami yang tidak berarti itu. Besok kau akan segera mendapatkan gantinya. 5, 10 atau 20 kali lipat. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Tetapi surah sapi, teman dan kawan-kawannya terkejut ketika ia kemudian mendengar suara Kisukerta yang berubah, tidak. Kami tidak akan memberikan apa-apa kepada kalian. Yang sudah aku janjikan, memenuhi upah yang sudah disanggupkan menguri itu pun aku cabut. Ternyata kalian menyalah artikan kelunakan sikapku. Kalian sangka bahwa kalian akan dapat memeras kami? Wajah surah sapi menjadi merah padam. Apalagi teman yang darahnya lebih cepat mendidih. Sejengkalia bering sut sambil berkata, Kisukerta, apakah kau menyadari kata-katamu itu? Tentu. Aku menyadarinya. Aku sadar bahwa apabila kalian berani, kalian akan mengambil care yang biasa kalian pergunakan. Kekerasan. Nah, kau mengerti. Aku minta kau pertimbangkan sekali lagi. Dengan siapa kau berhadapan? Aku tahu, aku berhadapan dengan surah sapi. Tetapi kalian pun harus tahu, siapa Kisukerta. Wajah surah sapi menjadi merah padam. Demikian juga teman dan kawan-kawannya. Mereka merasa tersinggung oleh sikap Kisukerta, yang seolah-olah langsung menantangnya. Namun demikian mereka pun tidak dapat menghindari kenyataan, bahwa Kisukerta memang tidak dapat diabaikan. Kisukerta yang sudah terlampau sering melakukan perjalanan tidak saja di daerah Mataram, tetapi juga sampai ke wilayahnya yang tersebar itu, pasti mempunyai kemampuan yang cukup untuk membela dirinya. Meskipun demikian surah sapi memang sudah memperhitungkan hal itu. Karena itu, maka dengan suara yang bergetar surah sapi berkata, Kisukerta. Jadi Kisukerta ingin membuat persoalan yang kecil ini menjadi perselisihan yang mungkin akan menimbulkan benturan di antara kita? Tidak. Aku tidak ingin. Surah sapi mengerutkan keningnya, jadi kenapa Kisukerta seakan-akan telah menantang kami? Siapa yang menantang? Surah sapi terdiam sejenak. Tetapi sebelum ia berkata selanjutnya, teman telah mendahulunya, kau memang terlampau banyak bicara. Berikan upah itu dan sekedar pengganti keringat kami yang telah terlanjur menitik. Lima kali dari upah yang sudah ditentukan. Kalau tidak, kami akan mengambil seratus kali lebih banyak dari itu. Tidak. Nah, kalau begitu kau benar-benar ingin kekerasan. Aku tidak ingin. Tetapi aku juga tidak mau memberi apa-apa kepada kalian. Kalau kalian sedikit mempunyai otak, bertanyalah kepada diri sendiri. Siapakah yang menginginkan keributan? Kalau kau mengajukan permintaan yang tidak masuk akal, dan aku tidak mau memenuhinya, apakah sudah wajar, bahwa akulah yang menginginkan keributan? Kalau kau mau merampok kami dan kami mempertahankan hak kami, kamikah yang membuat keonaran? Persetan geram surah sapi, berikan yang kami minta. Tidak. Aku tidak akan memberikan apapun. Huh, apakah kalian akan melawan surah sapi? Aku kira kau pun sudah dipencilkan dari pergaulan padukuhan ini. Aku kita tidak akan ada peronda yang datang membantumu seandainya kalian sempat memukul tanda bahaya. Aku tidak memerlukan orang lain. Aku sudah cukup matang untuk bertindak sendiri. Sadari ini, di perjalanan, di hutan-hutan dan di arah-arah yang panjang, Aku tidak memerlukan bantuan orang lain apabila ada penyamun-penyamun yang mencegat perjalananku. Setan alas surah sapi hampir berteriak, Aku memang harus membunuh seisi rumah ini. Tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa kami yang melakukan. Biarlah besok pamut ditangkap oleh jaga bayak kepadak. Tuduhan pertama pasti jatuh kepadanya dan keluarganya termasuk anak-anak muda yang dipersiapkan melawan kami itu. Aku tidak akan menghiraukan apa yang akan dikatakan orang. Tetapi seandainya kamilah yang berhasil membunuh kalian bernam dan melemparkan ke pojok desa, tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa kamilah yang telah menumpas gerombolan surah sapi yang terkenal itu. Ki jaga bayak pasti akan menyangka bahwa kalian telah dibunuh beramai-ramai oleh orang-orang gemulung. Namun seandainya ada orang yang melihat bahwa kamilah yang telah membunuh kalian, maka mereka akan berterima kasih kepada kami. Gila kau teriak surah sapi, aku memang harus membunuh kalian dan mengambil semua milik kalian. Aku tidak peduli lagi, apakah itu merupakan upah kalian atau bukan. Langkai mayat kami geramayah manguri. Temunlah yang tidak dapat menahan hatinya. Tiba-tiba ia meloncat berdiri sambil menarik senjatanya, sebuah golok yang besar meskipun tidak begitu panjang. Aku dapat memotong paha kerbau dengan sekali gores desisnya, bagaimana dengan leher kalian? Aku tidak sedunggu kerbau manguri pun sudah meloncat berdiri pula dengan senjata di tangan. Maka berloncatanlah orang-orang yang berada di pendapa itu. Tiba-tiba saja mereka sudah menggenggam senjata masing-masing. Kalian memang terlampau bodoh geram surah sapi, lalu, kalian lebih mencintai harta kalian daripada nyawa. Kau masih akan dapat mencari harta dengan mudah, tetapi kau tidak akan dapat membeli nyawa dimanapun dengan kekayaan yang betapapun banyaknya. Ki Sukerta tidak menjawab. Tetapi dengan garangnya ia berdiri tegak di atas kakinya yang renggang. Sambil menyilangkan pedangnya di dada ia merendah sedikit pada lututnya. Gerombolan surah sapi itu mulai bergerak memencar untuk mengepung Ki Sukerta dan Manguri yang kini berdiri berlawanan arah. Namun Manguri masih mencoba menebarkan pandangan matanya, mencari di mana lamat bersembunyi. Dalam keadaan yang tegang itulah, maka muncul seseorang yang bertubuh raksasa dari balik di daunan. Dengan tenangnya ia berjalan naik ke atas pendapa sambil menjinjing tombaknya. Sejenak ia berdiri di bibir pendapa itu sambil melihat suasana yang sudah mencapai puncak ketegangannya. Ternyata kehadirannya telah mendebarkan jantung surah sapi dan kawan-kawannya. Tetapi mereka memang sudah memperhitungkan bahwa di halaman rumah itu ada seseorang raksasa yang dungu. Namun menurut Manguri sendiri, raksasa itu sama sekali tidak berhasil menangkap pamot, sehingga dengan demikian, maka raksasa itu adalah raksasa yang jinak. Ikat raksasa itu perintah surah sapi kepada orang-orangnya, biarlah aku dan kakang teman menangkap pedagang yang sombong ini beserta anaknya. Beberapa orang saling berpandangan. Namun kemudian tiga dari anak buah surah sapi memisahkan diri menyongsong Lamat yang melangkah semakin dekat. Lamat masih tetap melangkah dengan tenang. Namun kemudian ia berhenti ketika ia melihat tiga orang menyongsongnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia merabar-rabar tangkai tombaknya yang kasar. Sejenak ia melihat tiga orang yang lain berhadapan dengan Kisukerta dan anaknya Manguri. Sebelum mereka mulai menggerakkan senjata-senjata mereka, tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar langkah seseorang berlari-lari. Serentak mereka berpaling, dan mereka pun melihat seseorang dengan tergesa-gesa meloncat naik ke pendapa. Sejenak ia berdiri mematung sambil menggosok-gosok matanya. Agaknya ia terkejut dari tidurnya dan dengan tergesa-gesa berlari keluar. Orang itu adalah pengawal yang tidur di kandang ternak. Apa yang telah terjadi desisnya? Hati-hatilah sahut Lamat. Orang itu maju selangkah mendekati Lamat. Lindungilah Manguri bisik Lamat lirih. Orang itu kini menyadari apa yang sedang dihadapinya. Karena itu maka ia pun segera menarik pedangnya. Perlahan-lahan ia maju mendekati Manguri yang berdiri di belakang ayahnya beraduk punggung. Lamat menyadari bahwa untuk melawan tiga orang sekaligus adalah pekerjaan yang sangat berat baginya. Dan tiga orang ini adalah gerombolan surah sapi. Tetapi surah sapi sendiri agaknya berusaha untuk dapat berhadapan langsung dengan Kisukerta. Aku harus bertahan. Hanya bertahan dan mengikat ketiganya dalam perkelahian supaya salah seorang dari mereka tidak dapat meninggalkan arna dan membantu surah sapi menghadapi Kisukerta berkata Lamat di dalam hatinya. Demikianlah, maka di pendapat itu terjadi dua lingkaran yang akan menjadi arna perkelahian. Lamat yang menghadapi tiga orang gerombolan surah sapi dan di lingkaran yang lain, tiga orang berhadapan dengan tiga orang pula. Tetapi dua di antara yang tiga itu adalah surah sapi sendiri dan kakaknya Temon yang selama ini tinggal di kaki Gunung Kendeng. Apakah ini keputusanmu Kisukerta? Surah sapi masih bertanya. Ya jawab Kisukerta apalagi kini di pendapat itu telah hadir Lamat dan seorang pengawal upahannya. Bagus desis Temon, aku tidak akan pernah melupakan sambutan yang hangat ini sampai aku kembali ke Gunung Kendeng. Kisukerta tidak menjawab. Tetapi ia bersiaga sepenuhnya. Untunglah bahwa pengawal ternaknya itu berada di sampingnya. Ia akan dapat membantu melindungi Manguri apabila ia segera terdesak. Sejenak kemudian surah sapi melangkah maju. Ia bergeser beberapa langkah ke samping, kemudian tiba-tiba saja ia meloncat menyerang Kisukerta dengan garangnya. Tetapi Kisukerta benar-benar telah bersiap menghadapi serangan itu. Dengan tangkasnya ia mengelak, dan bahkan pedangnya pun segera terjulur lurus mengarah ke lambung surah sapi. Surah sapi menggeliat untuk menghindari ujung pedang itu. Dengan selingkar gerakan yang cepat, ia menyerang mendatar. Kisukerta yang gagal menyentuh lambung lawan terpaksa meloncat ke samping ketika senjata lawannya menyambarnya. Karena surah sapi sudah mulai, maka yang lain pun segera berloncatan pula. Temun segera menyerang Manguri, tetapi pengawal ternak yang ada di sampingnya segera menempatkan dirinya untuk melawan. Sedang orang yang lain lagi, mau tidak mau harus berhadapan dengan Manguri. Di lingkaran perkelahian yang lain, ketiga orang gerombolan surah sapi itu pun segera menyerang Lamat hampir berbareng. Tetapi Lamat yang meskipun tenang-tenang saja itu, mampu menghindari mereka dengan cepat. Selangkah ia mundur, kemudian melingkar sebuah tiang pendapa sambil mengangkat tombaknya. Ketika sebuah ujung pedang terjulur ke dadanya, maka tangkai tombaknya langsung memukul punggung pedang itu demikian kerasnya sehingga hampir saja pedang itu meloncat dari tangan. Orang yang hampir kehilangan pedang itu berdesis. Meskipun ia baru mulai, tetapi segera ia mendapat gambaran kekuatan Lamat yang memang luar biasa itu. Ayunan tangkai tombak yang tampaknya belum dilambari dengan sekuat tenaga itu saja, sudah cukup menggetarkan jari-jarinya. Tetapi orang itu sama sekali tidak mengeluh, dan bahkan sama sekali berusaha untuk tidak menumbuhkan kesan, bahwa kekuatan Lamat memang luar biasa. Ia tidak mau menumbuhkan kecemasan dan kebimbangan di hati kawan-kawannya. Demikianlah muka perkelahian di atas pendapa itu pun segera menjadi semakin seru. Lamat yang harus melawan tiga orang, selalu berusaha untuk menghindari serangan-serangan yang datang dari berbagai jurusan. Tiang-tiang di pendapa rumah itu agaknya dapat membantunya. Setiap kali ia berperisai tiang-tiang pendapa, kemudian meloncat maju sambil menjulurkan ujung tombaknya yang tidak begitu tajam itu. Sedang surah sapi sendiri berkelahi mati-matian untuk segera dapat menundukkan Kisukerta. Tetapi ternyata seperti katanya sendiri, Kisukerta yang selalu menjelajahi daerah yang luas itu benar-benar seorang yang memang mempunyai bekal untuk melakukan pekerjaannya yang berat. Ternyata ia sama sekali tidak dapat segera dikuasai oleh surah sapi. Bahkan Kisukerta masih mendapat kesempatan untuk sekali-sekali melihat anaknya yang dengan susah payah mempertahankan dirinya. Tetapi Kisukerta masih belum mencemaskan Manguri, karena Manguri agaknya masih mampu bertahan. Seperti Lamat, Manguri dapat memanfaatkan tiang-tiang pendapa untuk memperpanjang perlawanannya. Sehingga Kisukerta masih dapat memusatkan perlawanannya atas surah sapi sendiri. Temun tidak terlampau banyak mempunyai kelebihan dari pengawal ternak Kisukerta, meskipun segera tampak bahwa ia akan berhasil memenangkan perkelahian itu pada suatu saat apabila mereka dibiarkannya berkelahi seorang lawan seorang. Sementara itu Lamat berusaha untuk tetap mengikat ketiga lawannya. Ia melihat bahwa hanya Kisukerta sajalah yang agaknya akan mampu mengimbangi lawannya untuk waktu yang lama. Tetapi melawan tiga orang gerombolan surah sapi, merupakan pekerjaan yang berat pula bagi Lamat. Ia masih tetap sadar bahwa sebaiknya ia tidak melakukan pembunuhan. Karena itu maka Lamat tidak mempergunakan seluruh kekuatannya di dalam perlawanannya. Meskipun sekali-sekali ia menyerang, namun sebagian terbesar yang dilakukannya adalah menghindar dan menangkis. Apalagi kelincahan lawan-lawannya kadang-kadang memang agak membingungkannya, sehingga setiap kali ia selalu meloncat mengambil jarak dari ketiga lawan-lawannya. Namun Lamat-Lamat tidak dapat berkelahi dengan caranya. Ketika ujung pedang salah seorang gerombolan surah sapi itu menyentuh kulit lengannya, sehingga darahnya menitik, sadarlah ia bahwa ia tidak sedang bermain main. Ki Sukerta, Manguri dan pengawal yang seorang itu pun sedang terancam bahaya kematian apabila keadaannya tidak segera berubah. Karena itu, Lamat yang kemudian dilanda oleh kebimbangan dan keraguan-keraguan itu terpaksa mencari jalan untuk mengatasi perkelahian itu. Akan lebih baik kalau aku berkelahi di dalam kelompok itu pula desisnya di dalam hati, setidak-tidaknya aku dapat mengawasi dan mencoba mengurangi tekanan atas Manguri. Dengan demikian maka Lamat pun berusaha dengan susah payah untuk mendekati lingkaran perkelahian yang lain. Ketika serangan-serangan lawannya membuatnya semakin bingung, maka tiba-tiba ia mengeram. Diayunkannya tangkai tombaknya dengan sekuat tenaganya menyerang salah seorang daripadanya, supaya lawan-lawannya berloncatan surut untuk memberinya kesempatan mengatur diri. Tetapi agaknya ada di antara mereka yang tidak sempat berusaha untuk menghindar. Dengan senjatanya ia mencoba menangkis sayunan tangkai tombak Lamat yang dibuatnya dari kayu berlian itu. Terjadilah sebuah benturan yang dasyat. Sesaat mereka mendengar keluhan tertahan, kemudian mereka mendengar gemerincing pedang yang terjatuh di lantai. Orang itu tidak berhasil mempertahankan senjatanya. Tenaga Lamat ternyata terlampau kuat, meskipun lawannya itu salah seorang dari gerombolan surah sapi yang terkenal. Bahkan tangkai tombak Lamat masih juga menyentuh pahanya, sehingga ia pun terpelanting jatuh. Dengan susah payah orang itu meloncat berdiri. Tetapi kemudian ternyata bahwa ia menjadi timpang karenanya. Rasa-rasanya tulang pahanya menjadi retak. Kedua kawannya yang lain segera mencoba melindunginya. Keduanya menyerang hampir bersamaan, sehingga Lamat terdesak surut beberapa langkah. Kesempatan itu dipergunakan oleh salah seorang gerombolan yang kehilangan senjatanya itu. Tertatih-tatih ia berloncatan memungut senjatanya. Kemudian dengan kaki timpang ia kembali memasuki arna perkelahian. Lingkaran perkelahian Lamat pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan arna perkelahian Manguri, ayahnya dan pengawal yang seorang itu. Namun agaknya lawan-lawannya pun berusaha untuk menahannya dan mendorongnya semakin jauh. Lamat masih saja berkelahi dengan tenangnya. Ia masih berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan. Namun setiap kali tumbuh pertanyaan, bagaimana kalau justru Manguri sendiri yang terbunuh? Betapapun bengalnya anak itu, tetapi ia masih agak lebih baik dari gerombolan surah sapi. Dalam pada itu, istri Kisukerta yang mendengar hirup pikuk di pendapa, mencoba untuk mengintipnya. Meskipun dalam kegelapan, namun ia dapat melihat bayangan yang samar-samar berloncatan kian kemari. Nafas yang berdesah dan dentang senjata beradu. Dengan demikian segera ia mengetahui, bahwa di pendapa rumahnya agaknya telah terjadi perkelahian yang dasyat. Nyai Sukerta itu pun kemudian berlari-lari ke bagian belakang rumahnya. Didorongnya saja pintu bilik Lamat. Tetapi ia sudah tidak melihat orang itu di dalam biliknya. Agaknya ia sudah ikut berkelahi lesisnya. Dengan demikian maka ia pun kemudian berlari ke gubuk-gubuk di samping lumbung. Dibangunkannya para pekatik, para gembala dan juru sapu. Cepat, pergi ke pendapa. Mereka sedang berkelahi. Siapa bertanya salah seorang pekatik kuda? Aku tidak tahu. Orang-orang itu menjadi bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka harus membantu. Hampir sepanjang umurnya mereka tidak pernah berkelahi. Tetapi ada juga dua orang yang segera berlari ke dalam biliknya untuk mengambil parang dan kapak. Dengan tergesa-gesa keduanya pergi melingkari rumah ke pendapa, di bagian depan dari rumah Kisukerta. Ketika mereka sampai ke tangga pendapa mereka melihat bahwa perkelahian yang seru masih berlangsung di pendapa. Ternyata Manguri menemui banyak kesulitan di dalam perkelahian itu. Anggau tak gerombolan surah sapi yang berkelahi melawannya, agaknya benar-benar akan berusaha menyelesaikan pekerjaannya tanpa tanggung-tanggung. Meskipun kedua orang pembantu Manguri itu bukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup di dalam olah senjata, tetapi agaknya mereka mampu melihat bahwa Manguri sudah hampir tidak mampu lagi untuk bertahan. Dengan demikian, maka keduanya pun segera mendekatinya dan mencoba untuk membantunya. Namun ternyata bahwa kedua orang itu tidak terlampau banyak berpengaruh. Meskipun demikian, mereka telah dapat memecah perhatian lawan Manguri, sehingga Manguri mempunyai sedikit kesempatan memperbaiki keadaannya. Ayahnya, Kisukerta yang melihat keadaan anaknya, menjadi sangat cemas. Itulah sebabnya, maka ia telah mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Seluruh tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya telah dibangunkannya, untuk mempercepat penyelesaian. Ternyata bahwa Kisukerta tidak sekedar menyebut dirinya sebagai seorang pedagang keliling dan bahkan seorang petualang hampir di segala bidang kehidupan. Telah dijelajahinya sudut-sudut yang paling berbahaya di dalam usahanya mencari kekayaan dan mengejar perempuan yang disukainya. Dengan demikian, maka menghadapi surah sapi itu sendiri Kisukerta akhirnya berhasil sedikit demi sedikit menguasainya. Aku harus lebih dahulu, sebelum menguri kehabisan nafas katanya di dalam hati. Bagaimanapun juga menguri adalah satu-satunya anak dari istrinya yang paling tua, istrinya yang sah. Surah sapi menahan nafasnya untuk sejenak, ketika hampir saja pundaknya tergores pedang lawannya. Meskipun ia telah memperhitungkan bahwa Kisukerta bukannya sekedar seorang pedagang yang mempercayakan keselamatannya kepada para pengawalnya saja, namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kisukerta itu mampu mengimbanginya, bahkan semakin lama semakin terasa betapa beratnya menghadapi pedagang ternak itu. Setan alas surah sapi mengerut tuh. Sesaat terbayang kegagalan mereka di tengah-tengah sawah-sawaktu mereka menghadapi pamot dan kawan-kawannya apakah kegagalan ini harus terulang? Surah sapi tidak pernah gagal desisnya. Tetapi bagaimanapun juga, ternyata kemampuan Kisukerta tidak dapat diingkarinya. Meskipun temun sedikit demi sedikit dapat mendesak lawannya, tetapi untuk mengalahkannya agaknya ia masih memerlukan waktu yang cukup lama, sedang surah sapi semakin lama sudah menjadi semakin lemah. Surah sapi tidak pernah gagal terdengar surah sapi itu menggeram. Di lingkaran perkelahian yang lain, yang semakin lama menjadi semakin dekat, lamat masih tetap bertahan. Meskipun ia tidak segera tampak menguasai keadaan, tetapi agaknya keadaannya sama sekali tidak mencemaskan. Demikianlah maka perkelahian itu menjadi semakin lama semakin ribut. Desak mendesak tidak berketentuan. Yang seorang dapat mendorong lawannya, sedang yang lain hampir-hampir dapat dikuasai. Namun agaknya surah sapi sendiri berada di dalam kesulitan. Setiap kali ia terdesak mundur. Setiap kali ia mengeram karena ujung senjata kisukerta menyentuh pakaiannya. Dan bahkan ketika punggungnya terantuk tiang pendapa, sebuah goresan telah menyobek lengannya. Terdengar surah sapi itu mengaduh tertahan. Kemudian mengumpat sejadi-jadinya. Goresan itu ternyata telah menitikan darahnya, sehingga perasaan pedih seolah-olah menyengat di segenap lekuk tangannya. Untunglah bahwa surah sapi mampu memergunakan kedua tangannya dengan kekuatan seimbang, sehingga karena tangan kanannya terluka, maka senjata pun segera dipindahkannya ke tangan kiri. Namun demikian titik-titik darah itu telah membuatnya menjadi cemas, bahwa pada suatu saat ia akan menjadi semakin lemah. Belum lagi gemah desah surah sapi itu lenyap, maka seorang yang melawan lamat ternyata telah terpukul oleh tangkai tombak lamat, yang terbuat dari kayu berlian. Orang itu terpelanting membentur sebuah tiang pendapa. Untunglah, bahwa ia masih dapat melindungi kepalanya, sehingga dengan susah payah ia masih dapat segera bangkit. Namun demikian, di bagian lain terdengar seseorang menjerit ngeri. Agaknya salah seorang dari kedua orang yang membantu manguri tertusuk senjata lawannya di pahannya tertatih-tatih ia berlari menepi, kemudian tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya lagi ia terjatuh sambil mengaduh. Meskipun demikian, surah sapi sendiri agaknya tidak akan mampu mengalahkan kisukerta yang tampaknya semakin lama menjadi semakin garang. Kali ini ia berkelahi sepenuh tenaganya untuk menyelamatkan anaknya, harta bendanya dan namanya. Dalam keadaan yang kalut demikian itulah, akhirnya surah sapi tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Lukanya menjadi kian pedih, sedang lawannya masih juga nampak segar. Raksasa yang dianggapnya dungu itu ternyata tidak segera dapat dikalahkan oleh ketiga orang-orangnya. Temuan yang diharapkannya akan dapat membantunya, ternyata terikat oleh perkelahian yang masih memerlukan waktu yang lama. Apalagi ketika kemudian beberapa orang meskipun dengan ragu-ragu, berdatangan mengerumuni pendapa. Orang-orang itu adalah pekatik-pekatik, pelayan-pelayan dan tenaga-tenaga kasar di rumah itu. Di tangan masing-masing tergenggam berbagai macam senjata. Linggis, kapak, parang, bahkan kayu selumbat kelapa dan pemukul kentongan. Meskipun mereka tidak akan dapat banyak berbuat, namun kehadiran mereka benar-benar telah mempengaruhi niat surah sapi untuk memaksakan kehendaknya. Demikianlah, maka sekali lagi surah sapi merasa bahwa ia akan gagal. Gagal seluruhnya seperti pada saat gerombolannya akan menangkap pamot. Itulah sebabnya maka ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali seperti pada kegagalan yang dahulu, meninggalkan Arna. Sejenak kemudian maka terdengar surah sapi memberikan abah-abah itu. Abah-abah yang pernah diberikannya juga dalam perkelayannya melawan anak-anak gemulung. Kawan-kawannya tidak menunggu keadaan berkembang semakin buruk. Dengan serta-merta mereka pun segera berloncatan menjauh. Kemudian berlari secepat-cepat dapat mereka lakukan, turun dari pendapa, melintasi halaman samping dan menghilang di kebon belakang untuk seterusnya berlari lintang pukang meloncati dinding batu di belakang. Tetapi mereka tidak berhenti sampai di balik dinding batu. Mereka masih berlari terus masuk ke dalam merungku dan demikian cemasnya, mereka hampir tidak sempat berpaling. Bahkan di dalam gelap malam, tiba-tiba saja kaki teman terantuk sesosok tubuh yang sedang berjongkok, sehingga keduanya terpelanting dan jatuh berguling-guling. Setan alas, di mana mata muhi bentak orang yang berjongkok itu, yang tidak lain adalah surah sapi. Siapa kau bertanya teman? Oh suara surah sapi merendah, kaukah itu kakang? Ya aku. Kenapa kau berjongkok di situ? Nafas surah sapi menjadi semakin terengah-engah, tanganku dan pundaku terasa pedis sekali. Kau terluka. Ya, di lengan dan di beberapa tempat lagi meskipun hanya gorsan-gorsan kecil. Teman merangkak mendekati adiknya. Katanya kemudian, marilah kita menjauhi tempat terkutuk itu dahulu. Surah sapi pun kemudian berdiri perlahan-lahan. Dengan hati-hati ia memandang berkeliling. Tidak ada orang yang mengejar kita berkata teman. Ya, agaknya mereka pun tidak berani keluar dari batas dinding rumahnya. Kenapa? Agaknya mereka tidak ingin terlibat dalam kesalahpahaman dengan anak-anak muda gemulung. Teman mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kita harus cepat menyingkir. Ya, kita harus cepat menyingkir. Keduanya pun kemudian berlari-lari kecil sambil terbungkuk-bungkuk di sela-sela dedaunan yang rimbun di kebon-kebon yang tidak terpelihara. Namun surah sapi semakin lama menjadi semakin lemah. Darahnya masih saja mengalir meskipun tidak begitu deras dari luka-lukanya, terutama luka di lengannya. Marilah ajak teman. Napasku desis surah sapi, badanku menjadi sangat lemah. Darahku masih saja mengalir. Teman pun kemudian mendekati adiknya. Dibantunya surah sapi berjalan tertatih-tatih. Kemudian mereka pun dengan hati-hati mendekati dinding padukuhan dan setelah mereka merasa aman, maka dengan susah payah surah sapi pun segera meloncat dibantu oleh kakaknya. Malam yang gelap masih juga terasa gelap, meskipun bintang-bintang di langit bertebaran dari ujung sampai ke ujung. Keenam orang dari gerombolan surah sapi termasuk temon, berjalan tersuruk-suruk menjauhi padukuhan gemulung. Lain kali kita bakar padukuhan terkutuk itu geram surah sapi. Ya, kita jadikan neraka desis yang lain. Mereka pun kemudian meneruskan langkah mereka menyusur pematang. Beberapa orang dari mereka berjalan dengan timpang karena kaki-kaki mereka terkilir. Tetapi surah sapi sendiri menjadi semakin lemah, meskipun ia masih mampu berjalan dibantu oleh kakaknya. Dua kali kita gagal di neraka terkutuk itu gumam surah sapi, tetapi lain kali kita pasti akan berhasil. Apa yang akan kau lakukan lain kali? Membakar padukuhan itu menjadi karang abang. Kemudian merampok rumah pedagang yang kikir itu habis-habisan dan membunuh seisi rumahnya. Temun tidak menjawab. Ia sadar bahwa kata-kata itu terlontar oleh kekecewaan yang sangat mencengkam dada surah sapi. Sejenak kemudian mereka pun terdiam. Mereka berjalan tertatih-tatih semakin lama semakin jauh dari gemulung, dengan luka-luka tidak saja pada tubuh mereka, tetapi juga di hati. Sementara itu Manguri yang hampir kehabisan nafas masih sempat membentak-bentak Lamat yang berdiri termangu-mangu, kenapa kau biarkan mereka lari, hi? Kenapa kau tidak mengejar mereka dan menangkap meskipun hanya satu atau dua orang? Lamat tidak menjawab. Sekilas dipandanginya Kisukerta, dan sekilas kemudian pengawal ternak yang berdiri diam memberku. Kau pun tidak berbuat apa-apa bentak Manguri kepada pengawal itu. Pengawal itu pun tidak segera menjawab. Semua orang di rumah ini sudah gila. Sekian banyak orang berkeliaran tidak menentu. Apa yang kalian kerjakan? Kalian membiarkan demit-demit itu melarikan dirinya. Kalau kalian berhasil menangkap atau membunuh mereka, aku akan menyembelih tiga ekor sapi. Tidak, tidak hanya tiga ekor. Dua ekor untuk setiap orang yang tertangkap. Tidak seorang pun yang menjawab. Dan kemarahan Manguri menjadi semakin melonjak-lonjak. Wadah kemarahannya terutama adalah Lamat. Katanya, kau pemalas. Kau ingin segera tidur saja. Kau sama sekali tidak berusaha untuk memenangkan perkelahian. Kau yang sebesar gajah itu sama sekali tidak berdaya menghadapi hanya tiga orang lawan. Dan yang tiga itu tidak termasuk pemimpinnya. Lamat menundukkan kepalanya. Ia sudah terlalu biasa diumpat-umpat dengan kata-kata yang bagaimanapun menyakitkan hati. Karena itu justru ia menjadi kebal. Sudahlah Manguri ayahnya mencoba menahannya, untung sekali kau masih dapat melihat matahari terbit esok pagi. Sekarang yayarlah mereka beristirahat. Orang yang terluka itu harus segera mendapat pertolongan. Tetapi itu terlalu sekali gramnya, seharusnya Lamat dapat berbuat sesuatu. Dengan keadaan ini kita masih selalu harus berjaga-jaga. Mereka pasti masih akan menuntut penyelesaian yang memberi kepuasan kepada mereka. Tetapi kita sudah dapat menduga sebelumnya, sehingga kita akan dapat berjaga-jaga sahut ayahnya. Mereka, surah sapi dan gerombolannya itu, terlampau buas. Mereka dapat membawa kawan-kawan mereka berdatangan ke rumah ini, sedangkan kami tidak akan dapat mengharapkan orang-orang gemulung yang gila itu. Aku dapat memanggil para pengawal ternak yang biasa membantu aku dalam perjalanan. Mereka pun orang-orang yang dapat dipercaya. Tidak kalah dari orang-orang gerombolan surah sapi. Tetapi jumlah itu sangat berbatas. Aku kira cukup banyak. Aku mempunyai lima orang pengawal. Hanya lima. Di sini ada kau, ada aku dan Lamat serta seorang pengawal lagi. Tetapi gerombolan surah sapi adalah gerombolan yang paling gila dan liar. Mereka dapat berbuat apa saja melampaui setan yang paling jahat. Sudahlah, jangan ribut kemudian kepada Lamat Kisukerta berkata, rawatlah orang yang terluka itu. Lamat tidak menjawab. Sambil memegang tombaknya di tangan kiri ia memapah orang yang terluka itu dan dibawanya turun dari pendapa. Ingat pemalas teriak Manguri, kaulah sumber kegagalan kita menangkap orang-orang itu. Kalau sekali lagi kau ulangi, maka kau akan menyesal seumur hidupmu. Manguri potong ayahnya, jangan menjadi gila karena kegagalan kita kali ini. Sebenarnya kita sama sekali tidak gagal. Kita sudah berhasil mempertahankan diri dan hak milik kita. Tetapi masalahnya belum selesai ayah. Katakan, siapakah yang telah membuka masalah ini? Siapakah yang dengan dungunya menghubungi surah sapi untuk keperluan yang gila itu pula? Siapa? Manguri tidak menjawab. Kau, kaulah yang bersalah. Kaulah sumber dari kekalutan yang telah terjadi di rumah ini. Sekarang kau membentak-bentak seperti orang mabuk tuak. Manguri mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab, karena ia sadar bahwa ayahnya sudah mulai marah lagi kepadanya. Masuklah berkata ayahnya, jangan ribut lagi. Dengan kepala tunduk Manguri pun kemudian berjalan masuk ke perincitan. Ketika ia masuk ke ruang dalam dilihatnya ibunya menggigil ketakutan. Begitu Manguri muncul di pintu, maka dengan serta-merta dipeluknya anaknya yang sudah sebesar ayahnya itu sambil menangis, kau tidak apa-apa Manguri. Manguri menggelengkan kepalanya, tidak ibu, aku tidak apa-apa. Nah, jadilah pelajaran bagimu, Manguri. Untuk seterusnya kau jangan bermain api. Bukankah hal itu sudah sewajarnya? Aku seorang anak laki-laki ibu. Aku memang sudah seharusnya berusaha untuk mendapatkan seorang gadis yang aku cintai. Tetapi kau dapat mencari gadis yang lain, yang tidak usah menumbuhkan banyak persoalan seperti gadis anak janda prajurit itu. Aku mencintainya ibu. Anakku. Kau harus dapat mempertimbangkan perasaanmu. Betapa besar cintamu kepadanya, tetapi hal itu dapat membahayakan nyawamu, bahwa berbahaya bagi seluruh keluarga. Sudahlah ibu berkata Manguri sambil melepaskan pelukan ibunya, ibu tidak usah mencemaskan aku. Tidak mungkin Manguri, karena kau adalah anakku. Ibu akan menyakiti perasaan ibu sendiri. Aku sudah bertekad untuk mendapatkannya dengan segala kera. Jangan Manguri. Berkatalah, gadis mana yang kau cintai, selain gadis yang sudah jelas menolakmu itu. Aku akan melamarnya untukmu. Aku tidak mencintai gadis lain lagi, kecuali gadis itu. Tidak. Aku tidak menyetujui kau berhubungan lagi dengan sindang sari. Ibu Manguri membelalakan matanya, kenapa tiba-tiba ibu bersikap demikian. Ibu tidak senang melihat hubungan yang selalu mendebarkan jantung. Apakah kau akan merasa bahagia kelak, apabilakah selalu diganggu oleh kegelisahan dan kecemasan? Apalagi istrimu itu tidak mencintaimu. Ibu, aku kadang-kadang merasa bahwa semakin sulit aku berusaha mendapatkan seorang gadis. Aku merasa bahwa aku kelak akan menjadi semakin berbahagia, apabila aku berhasil. Oh, jalan pikiranmu sudah terbalik. Bukankah cinta yang berliku-liku itu justru memberikan kepuasan yang mendalam? Tidak. Kau keliru. Ibu Manguri tiba-tiba berbisik, Ibu jangan melarang aku. Sebenarnya aku tidak sejahat ini, karena aku harus memeras ibuku sendiri. Tidak. Tetapi aku hanya ingin membuktikan, bahwa kadang-kadang kita memang ingin hidup di dalam dunia yang lain dari kewajaran hidup ini. Coba katakan, apakah yang ibu dapat dari hubungan yang berbelit-belit antara ibu dengan laki-laki itu? Manguri ibunya hampir berteriak, kau sudah gila. Maaf ibu, aku hanya sekedar memberikan contoh, betapa di dalam hidup ini kita memerlukan kelainan-kelainan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Maaf bahwa contoh yang paling mudah aku dapat kali ini adalah kehidupan ibu sendiri. Hubungan itu menurut pendapatku adalah terlampau mengerikan. Tetapi ibu melakukannya juga. Apakah dapat dinikmati suatu kebahagiaan dalam wujud apapun, apabila setiap kali ibu selalu diburu oleh kegelisahan, kecemasan dan ketakutan? Diam, diam kau Manguri. Jangan berteriak ibu. Aku sudah berbisik-bisik supaya tidak ada orang lain yang mendengar. Tetapi ibu justru berteriak-teriak seperti itu. Kau menghina ibumu sendiri Manguri. Kau menyakiti hatiku. Bukan maksudku. Karena itu aku minta maaf. Tetapi dengan demikian, maka ibu akan dapat mengerti, bahwa aku kali ini berbuat sesuatu yang aneh yang tidak patut atau katakanlah, sangat berbahaya menurut penilaian orang lain. Tetapi aku justru ingin melakukannya karena dorongan yang tidak aku mengerti. Oh tiba-tiba ibunya berlari ke biliknya. Dijatuhkannya tubuhnya di pembaringannya. Yang terdengar kemudian adalah isak tangisnya, sambil menelungkupkan wajahnya pada kedua tangannya yang bersilang. Dengan dada yang berdebar-debar Manguri melihat ibunya menangis. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan duduk di bibir pembaringan itu. Aku minta maaf sebu ibunya tidak menyaut. Aku minta maaf. Sudah aku katakan bahwa aku tidak ingin menyakiti hati ibu. Ibunya mengangkat wajahnya. Kemudian terdengar suaranya parau disela-sela isak tangisnya. Inikah hukuman yang harus aku tanggungkan karena dosa itu? Tidak ibu. Bukan. Aku memang penuh dengan dosa Manguri. Tetapi ternyata kau memang benar. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak patut. Bahkan yang berbahaya sekalipun. Tetapi aku tidak dapat menghentikannya. Setiap kali hal itu terjadi, aku merasa bahwa untuk seterusnya aku tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan aku merasa sangat membencinya. Tetapi apabila aku merasa kesepian, dan laki-laki itu menampakkan dirinya, aku terdorong lagi ke dalam dosa itu. Sudahlah ibu. Tidak pantas hal itu disesali. Kalau hal itu memang terjadi, marilah kita nikmati sepuas-puas hati. Bukankah hal itu memang terjadi dan tidak dapat kita alakan lagi? Oh, inilah. Inilah kutukan itu. Aku memang sudah memberikan contoh kepadamu, untuk terjun ke dalam neraka yang paling jahanam. Dan kau agaknya memang mengikuti jejak itu. Jejakku dan jejak ayahmu. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum di dalam hatinya. Kini ia benar-benar merasa hidup di dalam kubangan yang paling kotor. Ia tidak akan dapat membersihkan dirinya selama ia masih tetap berada di kubangan itu. Seribu kali ia mandi sehari, maka ia akan segera dilumuri oleh noda-noda yang paling kotor itu kembali. Tetapi Manguri tidak mengatakannya. Ia bangkit berdiri dan berkata kepada ibunya, ayah berada di luar. Mungkin ayah sedang mengurusi orang-orang yang kebingungan di halaman. Atau barangkali ikut menolong orang yang terluka itu. Aku akan pergi keluar juga. Ibunya menganggukan kepalanya. Dengan ujung bajunya ia mengusap air matu yang masih membasahi matanya. Hati-hatilah. Ya ibu. Manguri pun kemudian melangkah keluar bilik. Ditutupnya pintu bilik itu. Sekilas ia masih melihat ibunya berbaring. Ibunya yang nampaknya masih sangat muda. Ketika ia melangkah untuk kembali ke pendapa, maka sekilas ia teringat kepada gadis-gadis yang pernah menggulatkan namanya pada dinding jantungnya. Manguri tersenyum di dalam hati, meskipun senyum yang pahit. Terima kasih telah menonton!